musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel yaitu isramdiah nah guys, di video kali ini saya mau sharing kepada teman-teman ya guys, terkait dengan sopi nah topiknya untuk video kali ini adalah cara memproses orderan atau pesanan masuk ya guys, tanpa harus nge-print, kayak gitu ya, jadi kalian bisa, misalkan kalian masih baru nih ya, masih seller baru di sopi, tanpa harus nge-print ya, kalian bisa memproses orderan saat itu juga, kayak gitu nah caranya gampang dan simple ya guys sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa kasih jempolnya dulu like, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis untuk yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih, jangan lupa nyalakan loncengnya, agar teman-teman dapat notif setiap saya upload video terbaru, gitu ya guys nah untuk tutorial, cara memproses orderan yang masuk di toko shopee kita pertama-tama, kalian masuk dulu ya guys ke aplikasi shopee-nya ya nah, disini kalian bisa cek di bagian saya kalau enggak, di bagian yang notifikasi dulu ya guys kalian bisa cek notifikasi nah, kalian disini klik yang gambar toko ini dulu ya notifikasi toko kan disini ada notifikasi saya dan ada notifikasi toko yang ini ya guys nah, kalian klik yang notifikasi toko yang ini nah, setelah di klik kalian klik yang status pesanan ini guys nah, disini kita bisa mengirimkan lewat yang ini kirimkan produk ini ya guys akan tetapi ada langkah yang kedua kita kembali dulu klik panah kembali nah, di panah kembali ini kita bisa langsung masuk ke sini bagian tulisan saya atau ke profil kalian pokoknya yang gambar orang pojok kanan bawah paling bawah itu yang saya ya guys tulisan saya nah, setelah masuk di bagian saya kalian masuk ke toko saya ya klik yang toko saya paling pojok kiri atas nah, setelah masuk di toko saya kalian bisa proses disini nah, disini ada status pesanan ya guys ada status pesanan perlu dikirim nah, ini riwayat penjualan ada disini kalian bisa klik panah kecil ini kalau mau melihat selengkapnya ini contohnya kayak gini ya guys setelah aku klik semuanya nah, terus kita juga bisa klik kembali nah, disini guys ada yang perlu dikirim nah, ini adalah salah satu ini adalah produk ini adalah orderan yang masuk di kita ya yang harus kita kirim nah, caranya langsung aja klik yang perlu dikirim ini nah, terus kalau udah masuk seperti ini kalian yang atur pengiriman ya guys kalian atur pengiriman ini nah, setelah itu kalian bisa pilih nih ini mau diantar ke counter atau mau diambil sama ekspedisi kayak gitu kalau aku lebih suka diantar ke counter ya guys karena lebih set-set aja sih menurutku karena ini cuma satu piece aja kayak gitu beda lagi kalau misalkan berkoli-koli banyak banget paket yang mau dikirim kayak gitu kita bisa bekerja sama dengan ekspedisi nah, kalian bisa atur dengan pick up ini kalau mau minta diambil kayak gitu tapi disini aku pilih yang antar ke counter ya guys nah, disini klik nah, terus nanti akan muncul konfirmasi paling bawah seperti ini kalian klik aja yang konfirmasi ya guys paling bawah nah, kalau udah seperti ini mohon cetak dan tempelkan resi pada paket nah, ini diklik oke ya guys oke nah, disini guys kalian kalau mau dicetak atau di print juga bisa ini tapi disini aku mau tulis aja disini ya guys jadi gak perlu di print nah, poin penting disini kalian ditulis di kertas kayak gitu nomor resinya ini ya JP22 ini kalian tulis di kertas nih disini screenshot juga gak apa-apa tapi kalian bisa langsung ditulis di kertas untuk ditempel di paketnya nanti ya nah, terus disini tuh ada poin penting mohon untuk tidak membayar biaya pengiriman apapun saat drop off pakai di counter CNT nah, jadi prosedurnya nanti setelah kalian packing paket yang mau dikirim ditempelkan nomor resinya terus dibawa ke counter terus tinggal dikasihkan aja bilang aja seperti ini mbak ini paket dari Shopee kayak gitu nah, jadi kita gak perlu bayar tinggal ngasihkan aja ke counter ekspedisi kayak gitu nah, setelah itu klik yang oke ya guys nah, udah seperti ini oke nah, seperti ini ya guys untuk cara memprosesnya nah, terus untuk kalian yang mau melihat ulang nomor resinya bisa klik yang ini gambar produknya ini ya guys seperti ini nah ini JNT Express nah, ini adalah nomor resinya ya kalau kalian nanti kelupaan nomor resinya bisa lihat disini nah, ini kalian bisa klik lacak nah, ini nomor resinya ya guys nah, ini guys tinggal ditulis di kertas terus ditempel di paketnya nah, untuk seperti apa contohnya nanti saya perlihatkan ya guys nah, guys ini adalah contoh paket yang udah aku packing ya, udah aku packing bubble terus disini ini ada tulisan kertas dan itu adalah resi tadi ya yang kita tulis di atas kertas terus ditempel di paketnya nah, ini paketnya nanti tinggal dikirim diletakkan di ekspedisi ya, bilang aja mbak, ini paket dari shopee ya, kayak gitu tinggal diletak aja jadi, kalian gak perlu ngasih duit atau ngasih ongkir kayak gitu jadi, tinggal meletakkan aja di ekspedisi nah, gitu ya guys nah, mungkin ini saja video dari saya ya guys terkait dengan tutorial cara memproses orderan yang ada di shopee kayak gitu jadi, gak perlu nge-print cukup tulis paket tangan sudah selesai ya guys sangat mudah simple dan gampang sekali nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa kasih jempol like, share, dan subscribe karena subscribe gratis ketemu lagi di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati